BAB 821 NAMA DEWA PERANG SURGAWI KEMBALI KE KOTA PENULIS Liu Yu Etian Plus matikan mengatur ulang Setelah berdiskusi sebentar, Zou Ahu dan Long Xiaoman saling memandang dan akhirnya membuat keputusan. MADER, LAKUKANLAH Yang Suan menggerakkan lehernya, mengangkat tangannya dan berkata, Baiklah, sekarang sudah diputuskan, mari kita mulai membahas bagaimana menghadapi mereka. Berapa banyak orang yang ada di Long Tang sekarang? Maksudku mereka yang memiliki efektivitas tempur, tidak termasuk mereka yang bekerja di perusahaan mereka. Zou Ahu berkata, diperkirakan ada 4.000 orang. Yang Suan mengangguk dan berkata, Baiklah, ada sekitar 14.000 orang yang bisa kita mobilisasi sekarang. 14.000 Zou Ahu dan Long Xiaoman kembali bingung. Yang Suan tercengang. Kemudian dia menjelaskan sambil tersenyum, Beberapa waktu lalu, aku telah mengumpulkan sekelompok bandit kuda. Pasti ada puluhan ribu orang. Sekarang mereka semua berada di bawah kendaliku. Aku belum memberitahumu tentang itu. Apa, Saudara Yang? Apakah kamu telah mengumpulkan bandit kuda? Si Musang melompat dan menyembah Yang Suan sambil mengacungkan jempol dan membanggakan. Saudara Yang, Anda benar-benar manusia dewa. Para bandit kuda telah mewarisinya selama ratusan tahun. Dalam ratusan tahun ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah membuat ide-ide mereka, tetapi tidak seorang pun pernah mampu menggabungkannya. Itu terlalu misterius. Zhou Ahu dan Long Xiaoman juga tampak terkejut. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak meningkatkan pemujaan mereka terhadap Yang Suan beberapa tingkatan. Seperti yang saya katakan, apakah itu bandit kuda atau meminta Tuhan? Pada dasarnya, semua orang adalah manusia, dan jangan berpikir terlalu buruk tentang mereka. Hal-hal yang benar-benar mengerikan mungkin tidak datang dari mereka, tetapi dari hati Anda. Jika Anda berpikir dunia akan menjadi mengerikan, pihak lain akan semakin mengerikan, tetapi jika Anda tidak menganggapnya serius, mereka adalah sekelompok janin fisik, satu orang dan satu kehidupan. Siapa yang takut pada siapa? Long Xiaoman mengangguk dengan keras dan berkata, Saudara Yang, kau benar. Apa rencanamu dan bagaimana cara bertarung sekarang? Kami akan mendengarkan pengaturanmu. Yang Suan tersenyum penuh perhatian, karena siang Tianwen diam-diam mengeluarkan sekelompok serigala, kita juga bisa membuat rencana. Rencanaku seperti ini. Setelah Yang Suan menyelesaikan rencananya, Zou Ahu, Long Xiaoman dan Musang semuanya berkeringat dingin. Saudara Yang, apakah kau yakin ingin melakukan ini? Otak Musang itu penuh dengan butiran keringat kacang, sama sekali tidak ada ketenangan dan ketekunan seperti tadi. Zou Ahu dan Long Xiaoman gemetar tak terkendali. Bukan karena mereka malu-malu, tetapi karena rencana Yang Suan cukup gila untuk digambarkan sebagai mengerikan. Seperti yang kukatakan tadi, peluang dan bahaya selalu hidup berdampingan. Yang harus kita lakukan adalah membuat peristiwa yang menggemparkan. Kita bisa mendapatkan gerakan yang aneh dan berbahaya. Hanya dengan cara ini kita bisa bersaing dengan dunia. Yang Suan tidak menyangka betapa mengerikan rencananya. Ketika dia berada di dunia yang gelap, rencananya jauh lebih besar dari pertempuran ini. Dan mentalitasnya berbeda dari Long Xiaoman dan yang lainnya. Di mata Long Xiaoman dan yang lainnya, dunia akan menjadi binatang buas besar yang tidak akan pernah terkalahkan. Namun di mata Yang Suan, dunia hanya akan menjadi semut yang sedikit lebih besar baginya. Saudara Yang, saya punya pertanyaan lain. Long Xiaoman menyesuaikan suasana hatinya dan berkata, kita harus merencanakan, tetapi kita harus berpura-pura seperti itu. Para serigala itu memiliki kekuatan menyerang, organisasi dan disiplin. Yang kuat, dan memiliki gaya yang sangat khas. Selama kamu bertarung dengan mereka, tidak peduli pakaian apa yang mereka kenakan, kamu dapat merasakan karakteristik mereka yang jelas. Jadi kamu sama saja, dan mereka ingin meniru air yang mereka campur aduk, jika mereka ingin memiliki tim yang persis sama dengan gaya mereka. Dengan kekuatan olah naga saat ini, meskipun efektivitas tempurnya tidak jauh berbeda dengan serigala, tidak ada gaya seperti itu sama sekali. Begitu Anda mulai, mudah untuk mengungkap isinya. Yang Suan tertawa, langkah pertama dari rencana ini adalah Anda menjadi konsultan di balik layar. Saya akan mengatur sisanya. Kemudian beberapa orang membahas beberapa detail dan mengerjakan tugas mereka sendiri. Yang Suan membutuhkan waktu kurang dari setengah jam untuk membuat keputusan terhadap peristiwa yang mengguncang bumi seperti itu, yang harus dikagumi oleh Long Xiaoman dan yang lainnya. Secara diam-diam, rencana Yang Suan yang persis seperti dua kacang polong dan seekor serigala keluar, dia juga bisa membuat serigala yang sama persis. Pada saat itu, gunakan serigala Anda untuk menyerbu beberapa olah asosiasi dunia dan membuat hal-hal besar. Meskipun saya harus tahu bahwa serigala itu berpura-pura, dia hanya bisa menjatuhkan giginya dan menelannya di perutnya. Pada saat itu, biarkan Long Xiaoman dan Zhou Ahu memimpin untuk menyatukan seluruh pasukan bawah tanah di selatan dan membentuk aliansi atas dasar balas dendam bagi masyarakat dunia. Karena acara ini berada di bawah panji kemarahan terhadap dunia, pasukan Jianghu bawah tanah itu tidak akan pernah melewatkan kesempatan ini dan pasti akan mengambil bagian aktif di dalamnya. Pada saat itu, seluruh Jianghu bawah tanah selatan akan bersatu dan kemudian menemukan cara untuk mengendalikan aliansi. Dengan cara ini, kita memiliki modal untuk melawan dunia dan kita dapat melawan mereka secara terbuka. Rencananya terdengar logis dan halus, tetapi operasi yang sebenarnya memang membunuh mesin itu selangkah demi selangkah. Selama ada kesalahan kecil dalam satu tautan, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Meskipun Yang Suan tidak memperhatikan dunia, dia tidak menganggapnya enteng. Kali berikutnya, Yang Suan melakukan dua hal. Hal pertama adalah membiarkan beberapa saudara Tianmi dengan bandit kuda masing-masing sering menyerang serigala. Hal kedua adalah memilih beberapa saudara dengan kondisi yang sesuai dalam semua aspek dari bandit kuda dan saudara Tianmi, dan kemudian melatih mereka. Karakteristik terbesar dari serigala tersebut adalah disiplin dan organisasi. Jelas bahwa mereka telah menerima pelatihan militer yang sangat profesional. Di bidang ini, Yang Suan harus berada di level teratas. Dan dia bahkan tidak perlu melakukannya sendiri. Serahkan saja pada Sue Chow. Sebulan kemudian, lari, maju, satu, dua, satu, berdiri, lihat ke kanan, lihat ke depan, berdiri tegak, istirahat. Di taman bermain, beberapa tim bandit kuda yang dipimpin oleh beberapa saudara Tianmi melakukan semua jenis tindakan militer yang sangat standar. Jika Anda mengganti mereka dengan seragam, mereka tidak jauh berbeda dari tentara sumbuhan. Saudara Yang, tim telah dilatih. Apakah Anda dapat melihat level ini sekarang? Sue Chow melapor kepada Yang Suan Hui. Yang Suan melihat tujuh atau delapan susunan persegi di taman bermain, yang rapi seperti balok tahu. Dia mengangguk puas dan berkata sambil tersenyum, baiklah, itu dapat diandalkan. Mari kita informasikan. Dalam sepuluh menit, para pemimpin dari setiap kelompok persegi akan datang ke ruang konferensi untuk rapat. Sebanyak 16 tim berpartisipasi dalam operasi tersebut, dan para anggotanya dipilih secara ketat dari para bandit berkuda. Ke-16 tim tersebut dipimpin oleh 16 saudara Tianmi, termasuk Zhang Bei Kei, Wang Fugui, dan lainnya. Dapat dikatakan bahwa inti dari tindakan Yang Suan adalah pukulan pertama, jadi masalah ini tidak boleh dianggap enteng. Sekarang, saya akan mulai memperkenalkan kalian pada tugas-tugas yang akan kalian lakukan. Sebelum itu, kalian harus mendengarkan. Misi ini bukan lagi pertarungan kecil, tetapi terkait dengan serangkaian gerakan besar berikutnya. Sebagai pukulan pertama dari misi ini, tanggung jawab kalian sangat penting. Kalian tidak boleh kalah, dan tidak boleh ada kesalahan, karena misi kalian terkait dengan keberhasilan atau kegagalan semua rencana selanjutnya. Apakah kalian mengerti yang Suan memiliki kebiasaan di dunia gelap sebelumnya? Setiap kali sebelum pasukan Suan Xi berangkat untuk berperang, dia akan secara pribadi memberikan pidato untuk mendorong moral, dan kebiasaan ini dibawa ke sini olehnya. Begitu, ratusan orang di bawah berbicara serempak. Setelah pelatihan militer standar bulan ini, pandangan mental setiap orang telah berubah, dan semua orang duduk tegak. Bahkan Zhang Bei Kei, yang bodoh, memiliki selera prajurit. Baiklah, sekarang saya akan memperkenalkan tugasnya. Asosiasi Dunia meminta surga dan secara diam-diam mengorganisasi beberapa organisasi yang tidak dikenal, yang melancarkan lebih atau kurang serangan terhadap berbagai kekuatan Jianghu di selatan. Ini sebenarnya adalah konspirasi Xiang Tianwen. Dia ingin menggunakan cara ini untuk mengikis kekuatan Jianghu bawah tanah di seluruh selatan selangkah demi selangkah. Kota Nanjiang berada di pedalaman selatan, artinya, tangan hitam surga akan menjangkau kita cepat atau lambat. Lebih baik memulai terlebih dahulu daripada menunggu mati. Dunia akan menjadi salah satu dari tiga kekuatan utama Longxia dan pemimpin absolut seluruh Jianghu bawah tanah di selatan. Dengan kekuatan kita saat ini, jika kita bertarung keras dengannya, hampir tidak ada peluang untuk menang. Jadi kita harus pintar. Langkah pertama adalah mengambil rencana. Selanjutnya, aku ingin kalian berpura-pura menjadi serigala dan menyerang beberapa pasukan kecil di sekitar terlebih dahulu untuk membingungkan mereka. Lalu tiba-tiba melancarkan serangan mendadak ke beberapa medan penting yang diminta oleh Xiang Tianwen dan membunuh beberapa tulang punggung mereka terlebih dahulu. Dengan cara ini, semua orang akan berpikir bahwa serigala-serigala itu sudah mulai meminta surga. Meminta surga hanya bisa mematahkan gigi kalian dan menelannya di perut kalian. Dan kita secara alami dapat memulai langkah berikutnya. Jadi misi kalian sangat penting. Tidak boleh ada kesalahan. Setelah yang suan selesai, orang-orang berdiri bersama dan berkata dengan keras, pastikan untuk menyelesaikan tugas. Setiap tindakan dan setiap gerakan haruslah sama persis. Ciri terbesar dari serigala-serigala itu adalah disiplin yang ketat dan terus maju-mundur. Kalian hanya perlu menyelesaikannya sesuai dengan gaya pelatihan bulan ini. Selain itu, satu hal lagi, jika seseorang secara tidak sengaja tertangkap dalam misi. Saudara Yang, jangan khawatir. Zhang Bei Kei membuka mulutnya dan berkata, jika kita tidak hati-hati ditangkap, kita akan mengakhirinya sendiri dan tidak akan pernah meninggalkan mulut yang hidup untuk musuh. Kentut ibumu, Yang Suan melotot marah pada pria itu, jadilah pintar. Pernahkah aku mengatakan hal seperti itu? Ingat, semua orang di sini, terlepas dari jabatannya, adalah saudaraku Yang Suan. Aku harap tugas itu dapat diselesaikan dengan sempurna, tetapi aku harap kalian masing-masing akan kembali hidup-hidup. Jika seseorang secara tidak sengaja tertangkap, tugas itu akan segera dibatalkan. Bahkan jika semua orang berusaha sekuat tenaga, mereka harus menyelamatkannya. Kekayaan, kekuasaan, dan status. Kalian tidak dapat melakukan apapun, tetapi kalian semua adalah saudaraku. Selama kalian adalah saudaraku, aku tidak akan pernah menyerahkan siapapun dengan mudah. Kata-kata ini membuat orang-orang di bawah tersipu malu dalam sekejap. Dalam konsep mereka, bertarung adalah mempermainkan kehidupan anak-anak. Kehidupan pribadi tidak layak disebutkan dibandingkan dengan hasil pertempuran. Dan ketika mereka masih bandit kuda, para pemimpin akan menanamkan ide-ide serupa kepada mereka setiap kali mereka pergi berperang. Tetapi sekarang, saudara yang, yang paling mereka hormati dan kagumi, memberi tahu mereka bahwa kegagalan tugas bukanlah yang penting, tetapi kehidupan masing-masing dari mereka. Kotoran, tanpa ada yang berbicara, para bandit kuda itu tiba-tiba berlutut di tanah dengan air mata di mata mereka dan berteriak, tidak ada penyesalan dalam hidup ini, pergilah ke ujung langit dan jadilah saudara dengan saudara yang di akhirat. Saya tidak memiliki penyesalan dalam hidup ini, dan saya akan menjadi saudara dengan saudara yang di akhirat. Saya tidak memiliki penyesalan dalam hidup ini, dan saya akan menjadi saudara dengan saudara yang di akhirat. Teriakan itu memekatkan telinga, dan yang suan juga merasa sedikit terharu. Pemandangan di depannya mengingatkannya pada pemandangan penaklukan timur dan barat dengan saudara-saudara suan si jun di dunia gelap. Bangun, ada emas di bawah lutut pria itu. Yang suan melambaikan tangannya yang besar, ambil anggurnya dan aku akan melakukannya untukmu. Tiga hari kemudian, di tujuh provinsi berbeda di selatan, lebih dari selusin pasukan, besar dan kecil, tiba-tiba diserang dengan kejam dan menderita kerugian besar. Bahkan bos pasukan pun langsung terbunuh. Bagi mereka, identitas pembunuhnya tidak perlu dipertimbangkan, siapa lagi yang ada selain serigala. Seperti dua kacang dan anjing, mereka semua sama dalam hal serangan, disiplin, dan organisasi. Selama beberapa waktu, seluruh pasukan bawah tanah Jiang Hunan Jiang berada dalam bahaya dan ketakutan. Setelah seminggu serangan sengit, para serigala akhirnya berhenti. Tidak ada pergerakan selama beberapa hari. Tepat ketika semua orang menebak siapa target mereka berikutnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tiga hari kemudian, kota Jiangan di selatan, ini adalah kota terbesar di selatan kecuali pasar saham Shanghai. Bahkan jika kita melihat seluruh negeri, kekuatan komprehensifnya setidaknya dapat menempati peringkat sepuluh besar. Kehidupan malam di sini juga sangat kaya. Penuh dengan lampu dan anggur di malam hari. Dan orang-orang yang datang ke sini untuk berbelanja tidak akan pernah khawatir tentang orang-orang yang minum terlalu banyak dan membuat masalah atau masalah keamanan publik lainnya. Karena ada penjahat sejati di balik ladang besar dan kecil ini. Nama tangan besar ini adalah Tian Siahui. Jika kepalanya tidak terjepit di pintu, bahkan jika Anda memakan ambisi dan keberanian macan tutul, Anda tidak akan pernah berani membuat masalah di sini. Kota Hiburan Tiamong Ini adalah kota hiburan tertinggi dan termewah di wilayah tersebut. Bos dibaliknya adalah klub dunia dan tolok ukur dalam industri hiburan klub dunia. Baik dari segi dekorasi, layanan, maupun lingkungan, semuanya tidak ada duanya. Tentu saja, konsumsi bukanlah hal yang terjangkau bagi orang kebanyakan. Ambang batas konsumsi adalah 8 ribu. Jika ingin bersenang-senang, tidak jarang menghabiskan jutaan dalam semalam. Malam itu, sebuah taksi tiba-tiba berhenti perlahan di depan pintu. Orang-orang terkejut karena taksi di sini sangat sedikit. Orang-orang yang mampu mengonsumsi di sini bahkan tidak mampu membeli mobil. Beberapa anak muda turun dari mobil satu per satu. Anak-anak muda ini memiliki wajah yang sangat segar. Mereka berpakaian biasa, tampak biasa saja, tampak kaku dan serius. Mereka sama sekali tidak tampak datang ke sini untuk bersenang-senang. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Tuan? Seorang penjaga keamanan kota hiburan bergegas maju dan bertanya dengan sopan. Kota hiburan Tiamong tidak hanya berstandar tinggi dalam dekorasi, tetapi juga berstandar tinggi dalam pelayanan. Tidak pernah ada kejadian orang-orang di sini dipandang sebelah mata oleh anjing. Tentu saja, satu-satunya hal adalah tidak ada yang akan bersikap acuh-ta'acuh, dan tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan dalam hati mereka. Ada aturan yang sangat ketat di sini. Konon, dunia akan meminta surga untuk kemandirian, selama pelanggan datang untuk makan, bahkan pengemis harus melayani sebagai pangeran. Kesini untuk potong rambut. Pemimpin itu menjawab dengan lemah. Orang ini adalah yang paling istimewa di antara orang-orang ini. Dia memiliki wajah putih dan fitur wajah yang benar. Dibandingkan dengan wajah poker lainnya, orang ini memiliki sedikit ki kasar di sudut mulutnya. Petugas keamanan itu tercengang dan buru-buru menjawab, maaf, ini kota hiburan. Kau tahu, pemuda yang memimpin tiba-tiba berteriak, datanglah ke kota hiburan, tentu saja untuk minum dan bersenang-senang. Dia juga bertanya kepadaku mengapa dan bagaimana otakku tumbuh. Petugas keamanan itu dimarahi. Dia juga marah dalam hatinya, tetapi dia tetap tersenyum sopan dan bersalah di wajahnya. Maaf, aku mengatakan hal yang salah. Silakan masuk. Ngomong-ngomong, paket apa yang kamu inginkan? Paket termurah di sini adalah paket aktivitas 8.800, termasuk 2 lusin bir, 1 minuman keras, dan 2 sampahnya sianshanlu. Ini adalah konsumsi terendah di sini. Ini sangat hemat biaya. Petugas keamanan itu tampaknya antusias dengan perkenalan itu, tetapi sebenarnya dia diam-diam mencari tempat untuk dirinya sendiri. Orang-orang ini berpakaian sederhana dan datang ke sini dengan taksi. Diperkirakan mereka adalah hiks di suatu kota. Mereka datang ke kota untuk pertama kalinya. Saya pikir setelah harga dikutip, pihak lain akan segera memberi saran. Aku tidak tahu bahwa pemimpin itu tiba-tiba menoleh dan berkata dengan suara keras, Aku bilang kau sakit. Kau tidak percaya, kau tidak tahu bahwa tamu harus duduk terlebih dahulu sebelum memesan minuman. Kau tidak mengerti kebenaran yang begitu sederhana. Kau datang ke kelas bulu ayam di bar. Wajah penjaga keamanan bar itu membiru dan pucat untuk beberapa saat. Meskipun pihak lain mengatakan itu wajar, dalam keadaan normal, para tamu duduk terlebih dahulu sebelum memesan. Namun, dia dimarahi oleh beberapa hiks di depan begitu banyak orang, tentu saja, dia sangat kesal. Namun, meskipun hatinya tidak senang, dia tidak akan pernah menunjukkannya. Dia hanya bisa terus memaksakan senyum dan mengajak beberapa orang masuk. Tuan-tuan, ini daftar anggur kami. Apakah Anda ingin melihatnya sendiri atau saya yang akan memperkenalkannya? Petugas keamanan itu menuntun mereka ke tempat duduk kartu dengan senyum sopan di wajahnya. Aturan kota hiburan adalah bahwa setiap orang dapat memegang posisi pemasaran dan menyebut Chengdu sebagai miliknya. Jadi, selama menerima pelanggan perorangan, keamanan juga bisa menjadi pemasaran. Pemuda yang memimpin itu tidak saling menjawab, tetapi melihat sekeliling, matanya tertuju pada seorang gadis penari yang mengenakan telinga kelinci di panggung disco. Kita akan membicarakan minumannya nanti. Telepon dia dulu. Pemuda itu menunjuk gadis kelinci itu dan berkata, petugas keamanan itu tersenyum sopan, Maaf, Tuan. Dia penari di sini, bukan pelayan. Jika Anda membutuhkan pelayan. Grace, kenapa kamu begitu pucat? Pemuda itu menamparkan meja. Apa aku benar-benar memintanya untuk datang membawa anggur? Saya hanya meminta Anda untuk memanggilnya untuk saya. Oke. Sudut mulut petugas keamanan itu berkedut sejenak. Ia merasa akan tersedak, tetapi ia berkata dengan sabar, Maaf, Tuan, saya salah memahami maksud Anda. Anda memintanya untuk memberitahu saya apapun. Paman Anda. Pemuda itu menendang meja teh dan berkata dengan marah, Anda gila. Tentu saja, saya akan langsung memberitahu dia jika saya ada urusan dengannya. Saya ingin Anda memberitahu saya. Pergi dan lakukan itu untuk saya. Petugas keamanan itu sangat marah hingga ia hampir merokok. Jika kami bertukar tempat, kami pasti bisa melakukan hal-hal seperti itu. Namun sayangnya, konsep kota hiburan ini berorientasi pada layanan, yang ditetapkan oleh bosnya sendiri. Sebagai upaya terakhir, kita tidak boleh berselisih dengan tamu manapun. Selama Anda memasuki pintu ini, setiap pelanggan adalah Tuhan. Sebentar, Tuan. Petugas keamanan itu tersenyum dan membungkuk, lalu berbalik dan berjalan ke arah gadis kelinci itu. Saudara 27, bagaimana mungkin Satpam di sini begitu sabar? Saya melihat dengan jelas bahwa dia sangat marah dan menertawakan kita. Seorang pria bertanya kepada pemuda itu dengan curiga. Sial, sudah berapa kali kamu memanggilku Saudara 95 dan Saudara 27? Ada apa? Zhang Bei Kei memarahi dengan marah. Karena nama kodenya istimewa, itu adalah serangkaian angka 9527, yang tidak semenarik kupu-kupu ekor burung dan kelelawar. Awalnya, semua orang memanggilnya Saudara 9527, tetapi dia tidak tahu bagaimana memanggilnya. Kemudian, dia hanya memanggilnya Jenderal dan memanggilnya Saudara 27. Zhang Bei Kei tidak suka dengan sebutan Saudara 27. Ia selalu merasa sedikit dipaksakan oleh Saudara R. Ia meminta orang-orang untuk memanggilnya Saudara 95, yang berarti rasa hormat dari 95. Namun, orang-orang di bawah sudah terbiasa dengan hal itu, dan sulit untuk mengubahnya untuk sementara waktu. Saya pikir pasti ada alasan mengapa dunia dapat melakukan begitu banyak hal. Zhang Bei Kei mengangguk dan memuji, dengan kualitas dan level layanan mereka, kita dapat melihat bahwa Siang Wen Tian adalah orang yang sangat menuntut dan orang yang sangat stabil. Ada pepatah yang mengatakan mengintip di suatu tempat dan melihat seluruh macan tutul. Otak Zhang Bei Kei mudah digunakan. Ditambah dengan pelatihan khusus yang telah dijalaninya akhir-akhir ini, ia memiliki pemikiran penalaran yang sangat kuat. Orang macam apa yang membuat aturan seperti apa? Gaya manajemen suatu perusahaan pasti dapat mewakili karakter orang yang bertanggung jawab atas perusahaan tersebut. Zhang Bei Kei masuk dari pintu dan melihat bahwa staff dari berbagai posisi tertib, menjalankan tugas mereka, dan semuanya teratur. Dekorasi di dalamnya juga sangat indah, dan banyak detail yang sulit untuk diperhatikan telah dikerjakan dengan sangat teliti. Dan juga penampilan petugas keamanan tadi. Dia bisa melihat sekilas bahwa petugas keamanan itu bahkan telah membunuhnya tadi, tetapi dia masih tersenyum. Ini sudah cukup untuk menunjukkan prestise dan dominasi mutlak Siang Tianwen terhadap staff. Selama dia menetapkan aturan, bahkan petugas keamanan kecil di kota hiburan harus menerapkannya dengan ketat. Hanya dari detail ini, tidak sulit untuk melihat bahwa Siang Tianwen jelas-jelas seorang pengkhianat. Pada saat ini, petugas keamanan telah membawa gadis kelinci itu ke sisi ini. Ingatlah dengan jelas, begitu aku mulai membuat masalah, kamu akan segera menyebar. Jangan suka perang. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan kekacauan di tempat kejadian dan membawa mereka keluar dengan selamat. Tunggu sampai saudara-saudara yang disergap di pintu masuk, lalu bunuh mereka ke lantai dua. Sasarannya adalah seorang pria, berkumis, selama ada perlawanan, tidak peduli siapapun, tidak ada amnesti untuk membunuh. Zhang Bei Kei memerintahkan dengan suara tenang, Tiangong Entertainment City, sebagai kota lokal dan bahkan seluruh wilayah selatan, dapat dianggap sebagai tempat hiburan dengan spesifikasi komprehensif tertinggi. Omsetnya pasti dapat digambarkan sebagai pendapatan harian. Namun dengan sumber daya keuangan dan skala asosiasi dunia saat ini, tidak peduli berapa banyak uang yang dapat dihasilkan setiap hari. Bahkan jika Anda menghabiskan uang setiap hari, meminta kepada Tuhan tidak akan pernah membuatnya tutup. Alasannya sangat sederhana. Tiangong Entertainment City bukan hanya simbol, tetapi juga kepercayaan. Ketika asosiasi dunia didirikan, masih dalam masyarakat lama. Pada awalnya, pendiri asosiasi dunia hanyalah seorang kusir. Kemudian, mengandalkan keberanian dan kekejamannya, serta beberapa faktor keberuntungan, ia naik dari bawah selangkah demi selangkah. Kota hiburan Tiangong inilah yang membuatnya benar-benar melintasi strata sosial. Sejak berdirinya kota hiburan ini, skala dunia akan menjadi semakin besar. Hingga kini, telah berkembang menjadi raksasa yang benar-benar memanggil angin dan hujan di selatan. Oleh karena itu, dunia telah mengalami banyak pemimpin, tetapi tidak peduli bagaimana cara mengubahnya, kota hiburan Tiangong akan selalu berdiri di tempat semula. Meskipun mungkin lebih menguntungkan untuk mengubah kota hiburan menjadi sesuatu yang lain di lokasi utama ini, tidak seorang pun akan melakukannya dan tidak seorang pun berani melakukannya. Sebagai simbol yang begitu penting, alam tidak dapat dikelola oleh orang biasa. Manajer umum kota hiburan Tiangong, bermargau, berusia 40-an. Dia memiliki kumis dan dua mata kecil yang memancarkan kelicikan dan kekejaman. Dia adalah jenderal nomor 1 di 13 Taibau di bawah komando Siang Wentian. Dia pemberani dan banyak akal dan akan memiliki posisi tinggi di dunia. Di bawah manajemennya, kota hiburan Tiangong berkembang pesat dari hari ke hari. Hari ini, Zhang Bei Kai dan yang lainnya mengincar pria bermargau ini. Meskipun Siang Wentian tidak pernah khawatir tentang kecelakaan di sini, itu tidak berarti bahwa pertahanan di sini lemah. Bagaimanapun, ini adalah tempat yang sangat penting. Begitu Zhang Bei Kai dan yang lainnya bergegas ke lantai dua, mereka menghadapi serangan balik yang sangat sengit. Orang-orang yang ditempatkan di lantai dua jauh lebih elit daripada mereka yang berada di lantai pertama. Mereka dapat mengubah serangan dan pertahanan, maju dan mundur dengan bebas, dan memiliki kemampuan tempur individu yang kuat. Kedua belah pihak bertempur dalam pertempuran berdarah yang sangat kejam di koridor sempit. Akhirnya, Zhang Bei Kai menang undian, mematakan harga dua saudara, dan akhirnya menyapu bersih semua perlawanan. Cepat, balas dendam saudara-saudara yang mati. Beberapa bandit berkuda telah membunuh mata merah. Menghadapi saudara-saudara mereka yang jatuh, kemarahan mereka telah benar-benar menyilaukan mereka. Mereka bergegas ke kantor manajer umum di ujung koridor dengan pisau. Tunggu, pada saat kritis, Zhang Bei Kai menjadi tenang terlebih dahulu dan menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Menurut data, meskipun Zhang Bud 8 karakter ini secara nominal adalah seorang pengusaha, ia adalah jenderal nomor satu di Taibauli ke-13, dan efektivitas tempurnya sangat menakjubkan. Tetapi ada pertarungan yang begitu hidup baik di bawah maupun di atas, tetapi pintu kantornya telah ditutup, yang sangat tidak masuk akal. Ketika sesuatu terjadi, pasti ada setan. Zhang Bei Kai sangat percaya pada kebenaran ini. Beberapa orang mengendap-endap ke pintu kantor manajer umum yang tertutup. Seorang bandit berkuda baru saja akan menempelkan telinganya untuk bertanya, tetapi Zhang Bei Kai menghentikannya tepat waktu. Setelah berpikir sejenak, Zhang Bei Kai meminta dua bandit berkuda untuk membawa mayat dari koridor, dan kemudian dengan hati-hati meletakkan mayat itu di dekat pintu. Puff! Pada saat ini, kepala senjata tajam berwarna perak tiba-tiba menusuk dari dalam, dan kepala mayat itu langsung menembusnya. Baru saja, bandit kuda yang mencoba menusuk telinganya berkeringat dingin. Jika Zhang Bei Kai tidak menghentikannya tepat waktu, kepalanya sendiri yang akan tertusuk dan pecah. Ledakan, Zhang Bei Kai memanfaatkan kesempatan itu dan menendang pintu. Dengan suara gemuruh, pintu kantor yang terbuat dari kayu solid pecah menjadi tumpukan puing kayu. Kait ganda Zhang Bei Kai menusuk di bagian depan. Beberapa bandit kuda segera menyerbu masuk. Di samping meja mahoni dekat dinding kantor, ada seorang pria parubaya berkumis dan berjas zongsan. Dia memegang kuas dan serius menulis kaligrafi. Di mejanya, ada setumpuk senjata perak sepanjang sekitar 1 meter dan 5 meter. Bagus sekali. Dia tahu cara menggunakan kebijaksanaan. Sepertinya dia bukan seniman bela diri. Pria berkumis itu tidak mengangkat kepalanya, membuka mulutnya dengan ringan, dan nadanya sangat tenang, seolah-olah dia sedang membicarakan hal yang biasa. Apakah menurutmu kamu, seorang yang sekarat, memenuhi syarat untuk mengevaluasiku? Zhang Bei Kai tersenyum dingin. Hasilnya tidak pasti. Siapakah satu atau dua orang yang sekarat itu? Pria parubaya itu dengan tenang menjawab, Sebelum aku mulai, aku ingin memastikan satu hal, siapakah kamu? Baiklah, ketika kamu sampai di dunia bawah, tanyakan perlahan. Zhang Bei Kai terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan pihak lain. Dia mengambil dua kail perak dan langsung menyerbu ke pihak lain. Suwa, pada saat ini, pria berjambut delapan karakter itu tiba-tiba menggoyangkan satu tangannya, dan sebuah pistol perak yang terang dan tajam di atas meja segera menarik perhatian, seperti sebuah meteor, menembus udara dan menembaki Zhang Bei Kai dengan ganas. Zhang Bei Kai tidak berani ceroboh, jadi dia dengan cepat berbalik untuk bertahan. Sambil berputar ke samping, dia menghantam pistol perak itu dengan cakar baja. Sial, terdengar suara keras dari serangan logam dan besi, dan kekuatan yang kuat meluas dari cakar baja ke seluruh lengan. Zhang Bei Kai terkejut dan terhuyung mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, butiran keringat dingin seukuran kacang mulai merembes keluar dari dahinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa pistol perak milik pihak lain akan memiliki kekuatan yang begitu besar. Tampaknya 13 Taibao yang terkenal di dunia tidak sia-sia. Ah, Zhang Bei Kai meledak dan menyerang pihak lain lagi. Wuss, pria berjanggut delapan karakter itu melambaikan satu tangan lagi, dan dua pistol perak tiba-tiba meledak ke arah Zhang Bei Kai. Zhang Bei Kai secara naluriah menekan tubuhnya ke belakang untuk menghindari gelombang serangan ini. Namun, ketika sosoknya baru saja bergerak sejenak, kedua senjata perak itu tiba-tiba berubah arah di udara, seperti mata. Kepala senjata itu tiba-tiba miring ke bawah dan menusuk dada Zhang Bei Kai dari posisi komando. Beberapa bandit kuda di dekatnya berkeringat dingin. Ini terlalu tiba-tiba, dan tubuh Zhang Bei Kai sudah menekan ke belakang. Serangan yang dilancarkan dari sudut ini tidak dapat diselesaikan dengan cara apapun. Tetapi mereka tidak memiliki cara untuk menyelamatkan. Bahkan jika mereka ingin melakukannya, mereka tidak dapat mencapai waktu yang begitu cepat. Blokir. Namun, tepat ketika mereka mengira Zhang Bei Kai mungkin jatuh, tiba-tiba terdengar suara serangan emas dan besi yang lebih keras. Dua senjata perak itu hancur dalam sekejap. Bahkan janggut delapan, karakter itu merasa sedikit terkejut dan dengan cepat melambaikan tumpukan senjata perak di atas meja dengan satu tangan, tidak akan memberi satu sama lain kesempatan untuk bernapas. Wuss, sial. Namun, tepat setelah delapan karakter Hugang mengangkat tangannya, kilatan perak menyala, dan tumpukan senjata perak di atas meja hancur berkeping-keping. Lihatlah lebih dekat, itu adalah cakar baja terbang. Apakah kamu pikir kamu bisa melempar sesuatu? Wajah Zhang Bei Kai menunjukkan senyum yang sangat jenaka. 13 taibau, kan? Di masa depan, itu harus disebut 12 taibau. Wajah si kumis berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain akan menggunakan rencana yang begitu drastis. Jika kita hanya berbicara tentang efektivitas pertempuran, dia yakin bahwa dia akan mengalahkan pria di depannya dalam 50 ronde. Bagaimanapun, dia adalah yang ke-10 dari 13 taibau. Dia hebat dengan senjata perak. Bahkan siang Wen Tian telah memujinya lebih dari sekali. Namun kali ini dia terbalik di selokan. Jangan lihat aku. Aku akui kamu hebat, tetapi terserah kamu untuk memutuskan siapa yang bisa tertawa terakhir. Zhang Bei Kai mengulurkan jarinya dan menunjuk kepalanya, menunjukkan bahwa janggut delapan karakter itu berani dan tidak punya akal. Faktanya, Zhang Bei Kai mengalahkan pihak lain dengan kebijaksanaan. Dari tembakan pertama senjata perak yang diterimanya begitu dia memasuki pintu, dia tahu bahwa jika dia hanya mengandalkan kekuatan, dia pasti bukan lawan dari pria di depannya. Jadi jika kamu ingin menang, kamu hanya dapat menemukan cara lain. Sebenarnya, dengan kekuatan Zhang Bei Kai, meskipun dia akan dikalahkan oleh lawannya jika dia terus bertarung, dia tidak akan begitu malu dengan lawannya beberapa kali. Dia sengaja berpura-pura membiarkan lawannya meremehkan kekuatannya, untuk menemukan celah dan mengalahkannya dalam satu gerakan. Si janggut delapan karakter benar-benar bingung dengan kemampuan akting Zhang Bei Kai yang luar biasa, dan jauh meremehkan kekuatan lawannya. Jadi pada putaran kedua serangan, dua tembakan dilepaskan secara langsung pada saat yang sama, mencoba menyelesaikan pertempuran sesegera mungkin. Dan bahkan jika pihak lain memblokir dua tembakan, dia dapat terus menembakkan empat tembakan pada saat yang sama. Bagaimanapun, dia akan menjadi pemenang utama. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Zhang Bei Kai dapat memikirkan apa yang dapat dia pikirkan. Zhang Bei Kai tahu betul bahwa selama tumpukan senjata perak di meja pria itu masih ada, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Itu sebabnya saya menggunakan trik ini pada akhirnya. Buka dua senjata perak dengan satu cakar baja, dan cakar baja lainnya akan langsung membubarkan tumpukan senjata perak di atas meja. Kamu mengakuinya, Jadilah pintar di kehidupan selanjutnya. Zhang Bei Kai berteriak, mengambil senjata perak dari tanah dan bergegas menuju delapan karakter Hu. Beberapa bandit kuda lainnya juga bergegas bersama orang-orang itu satu demi satu. Tanpa senjata perak, kekuatan tempur kumis itu langsung berkurang lebih dari setengahnya. Ditambah dengan banyaknya lawan, itu ditekan dengan kuat setelah 20 gerakan. Zhang Bei Kai akhirnya mematahkan tenggorokannya dan mati dengan kebencian. Selesai, turun dan bantu, buat keputusan cepat. Zhang Bei Kai mengulurkan tangannya untuk menyeka darah di wajahnya, lalu kembali membunuh di lantai bawah dengan cakar baja. Namun, situasi di lantai bawah jauh lebih baik dari yang mereka duga. Musuh telah dibunuh oleh orang-orang mereka sendiri dan gadis-gadis kelinci itu. Musuh dihabisi dalam waktu dua menit. Cepat mundur. Atas perintah Zhang Bei Kai, orang-orang itu segera mundur sesuai dengan jalur yang telah direncanakan. Ketika Zhang Bei Kai tiba di pintu, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menoleh dan berkata kepada gadis kelinci, siapa kamu? Gadis kelinci itu tersenyum, mendekati Zhang Bei Kai dan mencondongkan tubuhnya ke dekat telinganya untuk menyalakan judo, apakah kamu pernah mendengar tentang grup Phoenix? Zhang Bei Kai tertegun. Setelah bereaksi, dia langsung tertawa dan mengacungkan jempol kepada gadis kelinci, kekuatan sapi. Baiklah, perjanjian kita hari ini pasti tidak akan berhasil. Kembalilah ke Nanjiang dan lemparkan apapun yang kamu inginkan. Jangan lupa amplop merah besarku. Setelah Zhang Bei Kai menyapa, dia segera keluar dari gerbang tanpa menoleh ke belakang. Si E Wen Si benar-benar punya dua kuas. Setelah naik bas, Zhang Bei Kai menghela nafas dalam hatinya. Grup Feng adalah organisasi yang seluruhnya terdiri dari wanita di bawah Si E Wen Si. Karena beberapa kondisi alami wanita, mereka dapat mencapai banyak hal yang tidak dapat dilakukan pria. Mereka dapat menyamar sebagai identitas apapun dan menyusup kemana-mana. Intelijen, pembunuhan, melakukan tugas-tugas khusus, Grup Feng seperti hantu, yang membuat banyak orang menjadi gila. Zhang Bei Kai, reputasi Grup Phoenix, telah lama mendengarnya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa sarang siang Tianwen pun telah menembus anggota Grup Phoenix. Dan menilai dari kinerja gadis-gadis kelinci tadi, mereka jelas mengharapkan seseorang untuk menyerang klub hiburan Tiangong. Dan rencana ini adalah rahasia teratas dari rahasia teratas. Oleh karena itu, saya harus mengagumi otak Si E Wen Si yang sebanding dengan komputer. Misi berakhir dengan sempurna dengan kerjasama rahasia Si E Wen Si. Meminta langit seperti pencarian gila, tetapi orang-orang sudah melarikan diri. Dan jika Anda bertanya kepada surga tentang hal ini, Anda hanya bisa mematahkan gigi Anda dan menelannya di perut Anda, karena seluruh Jianghu dengan suara bulat yakin bahwa serigala-serigala itu melakukannya. Apakah itu efektivitas tempur, mode serangan dan gaya? Tidak ada bedanya dengan serigala-serigala itu. Dan serigala-serigala itu telah membuat banyak kegaduhan baru-baru ini. Siapa lagi yang bisa mereka miliki? Di seluruh Jianghu, hanya si Yang Wen Tian yang tahu bahwa orang-orang itu bukanlah serigala sungguhan. Mereka ditempatkan di tempat, dan Anda hanya bisa menjadi bodoh. Saudara Yang, gerakan Anda luar biasa. Hahaha. Nan Jiang, klub hiburan istana naga. Zhou Ahu mengacungkan jempolnya ke arah Yang Xuan dan terus berkata, Ini terlalu mengagumkan, ini terlalu mengagumkan, ini benar-benar mengagumkan. Sepertinya si Yang Tian Wen tidak lebih dari itu. Kami mengambil sarang dan membunuh satu dari tiga belas Taibao. Yang terpenting adalah dia hanya bisa merontokkan giginya dan menelannya di perutnya. Bisakah dia berdiri dan mengumumkan bahwa para serigala itu berpura-pura? Jika dia benar-benar berani melakukannya, semua gerakannya yang kotor dan berbahaya akan terbongkar. Dia harus memanggang dirinya sendiri di atas kompor saat itu. Zhou Ahu menari dengan gembira. Namun, dia tidak bisa disalahkan. Dalam konsep sebelumnya, dunia akan ada seperti dewa, seperti semut yang menghadapi Tyrannosaurus Rex di era Jurassic. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan menjadi musuh raksasa seperti itu dan memutuskan hubungan dengan kota hiburan Tiamong yang sangat penting bagi dunia. Prestasi seperti itu sudah cukup baginya untuk dihormati sepanjang hidupnya. Saudara Yang, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Long Xiaoman lebih rasional daripada Zhou Ahu, karena dia tahu bahwa tidak ada jalan kembali ketika dia tunduk. Hanya ada satu pilihan di depan mereka, yaitu terus maju, dan tidak ada ruang untuk mundur sama sekali. Dan selama satu langkah salah sedikit saja, mereka akan hancur. Langkah kedua, tentu, saja, adalah mengambil kesempatan untuk membalas dendam bagi masyarakat dunia, kemudian membiarkan kekuatan di selatan bergabung, dan kemudian menemukan cara untuk mengendalikan kekuatan ini, dan kemudian Anda dapat secara bertahap bersaing dengan masyarakat dunia. Zhou Ahu berkata lebih dulu. Long Xiaoman berkata dengan senyum pahit, jika Anda melakukannya seperti ini. Langkah ketiga adalah bersiap untuk pisau bertanya kepada surga. Mengapa? Zhou Ahu tampak bingung. Long Xiaoman menghela nafas. Saudara Harimau, Anda harus mencari tahu. Kali ini musuh kita adalah asosiasi dunia. Itu adalah Siang Wen Tian. Kaki depan markasnya diserang, dan kami membentuk geng di bawah Panji balas dendam. Jika dia tidak dapat melihat kekurangan ini, dia tidak akan bertanya kepada Tian. Bab yang sempurna dari Tian Xuan God of War. Terima kasih telah menonton!